Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurati ayinina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'a sunnatahu wa dinahu ila yawmil qiyamah mapa'dah Sahabatku kaum muslimin, dimanapun berada yang dirahmati Allah Syukur alhamdulillah sempatan malam hari ini kita kembali bisa belajar bersama Melanjutkan kembali maji kita tentang tafsir Al-Quranul Karim Yakni tafsirul jalan lain Mudah-mudahan setelah beberapa waktu lamanya kita vakum karena sesuatu dan lain hal Mudah-mudahan mulai malam hari ini dan seterusnya diberikan kemudahan oleh Allah Diberikan keistikomahan untuk belajar, untuk maji, menambah pengetahuan kita, ilmu kita Dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan kita di dunia Terlebih ketika kita kembali menghadap kepada Allah SWT Kita awali terlebih dahulu dengan Hidiyatul Fatiha Semoga imperial ini menjadi orang yang melihat Kerana menuntrukan bersama maji, kita akan menjadi orang yang terbang Semoga 300 menit Wajami ahli kubur minan muslimin wal muslimat wal muminin wal muminat aina makanu khususun lah hadrati jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lakumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imaniki yawmittin iya kan a'budu wa iya kan a'sta'inu dina surat al-mustaqim surat al-lazina namta alayhim khairan ma'udubi alayhim walabbalin amin bismillahirrahmanirrahim subhanaka la'ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim kala rabbi surahli saudari wa yasirli amri wa hlulungkata tamil lisani yafkahu kau li ashalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyiti ya rasulullah alimni wa rabbini bismillahirrahmanirrahim walakot angzallanan yakti teman-teman nurunakan soba insun walakot angzallanan yakti teman-teman nurunakan soba ing suli laika maring surah muhammad ya muhammadui muhammad nurunakan ayatin ing biru-biru ayat bayinatin kang biru-biru bertelo apa ayat e wazi hatin tegesi biru-biru kang bertelo apa ayat halun utawi halun utawi walakot angzallana iku dadih halo walakot angzallana halih yakti teman-teman nurunakan soba ing sunu ratun turikunolak likolibni suroya maring pengucapi ibni suroya li nabi maring gusti kancing nabi majitana ingkol majitana majitana rupan ikkol majitana majitana ora tumukko soba sirah muhammad ingin sun bisyaik in kelaman suici wici wamayak purulan ora kufur biha kelawan ayat sopo ilal kvasi kun na angin biru-biru wongkang podo fase kape kafaru tegesi podo kufur sopa al-ladina uto sopa al-fasikun biha kelawan ayat adik wadushroil mu'minin mangkana adu wali jibrilawamikala siapa saja yang memusuhi ya siapa saja yang memusuhi Allah memusuhi para malaikatnya menyusuhi para rasul-rasulnya memusuhi malaikat jibril malaikat mika'il maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi musuh orang-orang yang kafir Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang jelas ayat-ayat sing wisgenah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah orang yang kufur terhadap ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang fasek ya orang-orang yang fasek artinya orang-orang yang kufur ingkar terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kula ma'ahatulan yang dalam selalikani janji sopo hari kalani janji bodoh-bodoh janji sopo al-fasikun Allah yang gusti Allah dan kelawan janji alal imani ingatasi iman bin nabi kelawan gusti kan jeng nabi in khoro jalamun lahir sopo jeng nabi awin nabi ya utawan janji ing jeng nabi Allah yu'awanu ingyenta oranulumi sopo yahudi alaihi ingatasi melarat ingatasi jeng nabi al-musyri kina ing wong musyrik abeh nabadahu mongko buang ing ahdu tarok haudugus buang ing ahdu sopo farikun pantan minhum sangking minhum saking yahudi binaktihi kelawan murusa ahdu jawabun iku dah dijawab jawabun iku jawabuk ulama utainabadahu iku dah dijawab pelafad ulama wawaw utainabadahu iku mahalul istifhami ing dalam panggonani istifham al-ingkari ikang bungsok ingkar apa istifham nanti orang-orang yahudi itu ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke madinah kemudian ada yang namanya perjanjian madinah itu piaga madinah mereka sesungguhnya sudah sama-sama bikin kesepakatan kalau misalkan nanti ada yang menyerang maka semuanya akan bersama-sama bahu membahu untuk mempertahankan kota madinah dari serangan musuh tapi ternyata itu dirusak janji itu dirusak oleh orang-orang yahudi balil intikoli bal aksaruhum balik utai luwe okeh okeh yahudi lil intikoli utai baliku krono tuduh paedah makno ngelih bal aksaruhum balik utai luwe okeh okeh yahudi ikulai ikulai minuna orak podo iman sobo yahudi walamma ikulai minuna orak podo iman sobo aktharuhum walamma jahum lanteng dalam nalik semangsani tumako ing yahudi sobo rasulun utusan min intilai saking ngar sanik gusti Allah muhammad rupan in nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh tikun keng benerakan sobo rasul lima maring barang maksudnya kitab mahum keng tetap sartani yahud nabada mongkumbuang sobo farikun pandan minaladina saking ngomake utuh keng din paringi sobo aladina alkitab ayin kitab kitab allahi tegesi kitab allahi tegesi kitab gusti Allah ayi tawrata tegesi kitab tawrata waru'ad hurim indal burini gigiri farikun ayelam yakmanu tegesi orah purdung lakoni sobo farik bima kelawan perkara fiyakang tetap yang dalam kitab tawrat minal imani nyatani saking iman berusuli kelawan utusan gusti Allah wah khairi hilan liyani rusul karena teman setuh ini karena teman setuh ini farikun ikul layak lam purdung ngerti sobo farikun ma yang perkara fiyakang tetap dalam kitab tawrat min anna nyatani saking teman setuh ninjing nabi iku nabi nabi hak soko nabi aw anna ha utawa teman setuh tawrat iku kitab bullahi kitab gusti Allah jadi cerita ini janji itu ternyata yang dimaksud bukan janji ketika pihak madinah mohon maaf ternyata itu yang dimaksud adalah sebelum umat islam sebelum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadir sebagai seorang nabi jadi di dalam kitab tawrat itu sudah terdapat catatan bahwa besok di akhir zaman itu akan datang seorang rasul akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yahudi ketika mereka tahu ketika mereka mengetahui itu terada di dalam kitab mereka mereka itu pada awalnya mereka akan mereka berjanji bahwa mereka itu akan mengikuti nabi ini mereka akan mendukung nabi yang nanti akan datang itu mereka akan bersama-sama iman kepada nabi yang dikabarkan di dalam kitab taurat itu namun ternyata setelah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar hadir di dunia ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar hadir kemudian diutus oleh Allah sallallahu wa ta'ala di dunia ini ya ketika benar-benar min ind lain musatikul lima baina lima ma'ahum sembari rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga membenarkan iman kepada kitab yang ada di tangannya orang-orang yahudi ya ini kitab taurat itu eh ternyata janji yang telah mereka buat sebelumnya sebelum datangnya nabi ini lima ma'ahum nabadhafarikum minalladina utul kitab kitab allahi waro al-duhurihim mereka membuang ya mereka membuang sebagian besar diantara mereka ya sebagian besar diantara orang-orang yahudi itu kelompok orang-orang yahudi itu mereka membuang kitab mereka ini bahasa-bahasa kinayah dalam arti bukan dalam arti dibuang secara keseluruhan tidak tetapi mereka ayat taurat waro adhu hurihim mereka meletakkan kitab taurat itu seolah-olah di belakang mereka ayat gak ngerti maksudnya begitu jadi seolah-olah mereka ini tidak tahu apa yang ada di dalam kitab taurat tentang kabar kedatangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam aylam ya'lam ya'lam ya'lamu bimafiha minal iman bi-rasuli wakhirihi ya jadi mereka seolah-olah ini tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam kabar informasi yang ada di dalam kita taurat tentang adanya seorang rasul yang akan datang di akhir zaman ya'lamu ya'lamu jadi mereka seolah-olah seolah-olah yang namanya seolah-olah berarti sebenarnya mereka tahu tetapi mereka etok-etok gak ngerti nah inilah orang-orang Yahudi yang kemudian mereka dihancang bahwa besok mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahatnya watabangulan podomanut sopo farikun watabangulan podo anut sopo farikun adfun kutai itabangiku ataf ala nabazah ingat silafat nabazah podomanut watabangulan podomanut sopo farikun maing berkoro maing berkoro tatlukan moco sopo maing berkoro tatlukan moco ayitala tegesi moco sopo asya ayatinu pirogro setan ala ahdi mulki sulaimana ingatasi mongsoni keratoni utok kerajaan nabi sulaiman minat sikri saking sikir 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 lamanazah semang sani lamanuzia semang sani den bundut opomul kuhu kratoni Sulaiman aukanat utawa ono opo sopa asyatin aukanat utawa ono sopa sayatin ikutastarikum nyolong sopa asyatin asam aeng ngurungu eh dahwe ya tahu tasasriku toh nyolong sopa syetan asam aeng ngurung wwe malaikat wata zumulan ngumpulakan sopa syetan ilaihi maring asam agar tibaing piro piro goro wataul gila nibakan sopa asyatin ing asam ilal kah nanti maring piro piro juru badi nih juru badi berarti ya dukun dia mungkin yang gini dukun fayuta widnu nahu mongko nulis fayuta widnu nahu mongko nulis sopa kahanah ing asam wa fasyalan musyur opo dalikan gunung gunung ilmu sihir wa shyalan kunjoro opo anal jinda temen seduni jin ikut alamuruh sopa jinn ing berkoro goib ikut alamuruh sopa jinn al-ghaibah yang berkoro kanggoib wajamah mongko ngumpulakan sopa Sulaimanu nabi Sulaiman alkitabah inggit al-kutubah yang piro piro kita wadhafan wadhafana halan mendem sopa Sulaiman ingg al-kutub pala mamata mongko semangsani podok wis pala mamata mongko semangsani sedo sopa Sulaiman dalat mongko nudhu hakan sopa asyatinu piro prasetan alaiha ingatasi alaiha ingatasi al-kutub anasa ing menungso pastahri juhu pastahri juhu pastahri juhu pastahri juhu mongko ngetahakan sopa anas ing al-kutub fawajadu 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 mongko fawajadu mongko dintemu fiha ing dalem fiha ing dalem al-kutub apa asih rungil musyhir fakalu mongko podo ngucap sopa nas fakalu mongko podo ngucap sopa namas in nama mulkakum angin pastini ngeratoni sopa Sulaiman ingg siro kape bihada kelawan iki-iki ngilmusyhir bihada kelawan iki-iki ngilmusyhir ya bihada kelawan iki-iki ngilmusyhir fakalu mongko dintemu fiha ingg sihir warofadulan buang sopa nas kutubah ambiyaihim ing biro biro kitabe biro-biro nabini nas kutubah ambiyaihim ing biro biro kitabe nabini nas nah jadi orang-orang Yahudi mereka tidak berpura-pura tidak tahu tentang apa yang ada di dalam kitab taurat mereka padahal kabar informasi berita tentang akan hadirnya Rasulullah SAW Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW itu sudah terang bagi mereka mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syetan pada masa kerajaannya Nabi Sulaiman AS ini tentang sihir jadi wakana davantahu davantahu tahta kursihi Nabi Sulaiman AS itu mengubur yang namanya kitab-kitab sihir itu di bawah singgah sananya di bawah singgah sananya ketika apa namanya apa namanya jadi dulu itu setan itu bisa mencuri ya setan itu bisa mencuri apa namanya kabar informasi berita-berita dari para malaikat nah kemudian berita-berita itu disampaikan kepada ya al-kahanah juru badi juru badi itu ya porok dukun-dukun paranormal gitu ya bahasanya paranormal ini menurut informasi yang ada di dalam kitab tafsir jalan ini jadi berita-berita informasi itu disampaikan oleh setan kepada yang namanya para kahanah akhirnya ditulis oleh para dukun-dukun itu dihimpun ya dihimpun kemudian itu menjadi apa namanya eh menjadi sangat masyur gitu ya wafasha zalika washa'an al-jinna ta'lamu al-ghaibah akhirnya kemudian apa karena hal itu kemudian masyur di kalangan para para umat manusia kala itu bahwa yang namanya jin itu bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya ghaib nah akhirnya bagaimana akhirnya fajamah sulaimanul kutubah wadhafanaha wadhafanaha akhirnya kitab-kitab sihir yang telah ditulis oleh orang-orang paranormal itu oleh nabiullah sulaiman alaihi salam itu semuanya dikumpulkan kemudian disimpan dipendem dipendem dimana itu dipendem dipendem ditimpun dikubur dimana dikuburkan oleh nabi sulaiman dikuburkan itu semuanya di mana ini yaitu di tahta kursihi di dikubur di bawah singgah sananya nabi sulaiman Maka ketika Nabi Sulaiman itu sudah wafat, kemudian setan memberikan informasi kepada manusia. Dia berbisik kepada manusia bahwa buku itu diletakkan atau disimpan di bawah kursinya atau singgah sananya. Nabi Sulaiman alaih islam akhirnya dibongkar oleh para manusia pada waktu itu. Begitu kemudian sudah dibongkar. Dan mereka menemukan buku-buku tentang sihir itu. Khersetan memberikan kabar, informasi kepada mereka semua bahwa Nabi Sulaiman itu bisa menjadi seorang raja. Dia menjadi raja di antara kaumnya itu disebabkan karena apa? Karena menguasai ilmu sihir ini. Nah, gilusungin pintarnya setan itu ya kayak gitu. Akhirnya setan mengabarkan bahwa Nabi Sulaiman itu bisa menjadi penguasa di tengah-tengah umatnya. Itu ya gara-gara kitab sihir itu. Dia menguasai seluruh ilmu sihir itu. Akhirnya orang-orang itu semuanya kepincut, kepingin untuk menguasai sihir dan membuang kitab-kitab para Nabi mereka. Nah, ini loh. Kola da'wah sopa Allah ta'ala kusti Allah ta'ala. Tabriatan kronom bersihakan li Sulaiman namaring Nabi Sulaiman. Warad tanan krono arahin ola'al Yahudi ing ngatasi wang Yahudi fi kolhim ing dalam pengucapai Yahudi. Unduru ing kol unduru unduru ning alono sopa siru kape ila Muhammadin maring Muhammad. Yadkuru nutur sopa Muhammad Sulaimana ing Nabi Sulaiman til Ambiya ing dalam biru-biru Nabi. Wa makana haleh ora'ono sopa Sulaiman. Wa makana haleh ora'ono sopa Sulaiman. Wa makana haleh ora'ono sopa Sulaiman. Nah, benar. Iku illa sahiron. Iku illa sahiron. Iku illa sahiron kejobo. Fi kolhim unduru illa Muhammadin yadkuru Sulaimana fil Ambiya. Oh iya. Iku illa sahiron. Iku illa sahiron kejobo. Wongkang ahli sihir. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk membersihkan nama baiknya Nabi Sulaiman. Untuk membebaskan Nabi Sulaiman dan untuk menolak ucapan-ucapan dari orang-orang Yahudi. Apa ucapan orang Yahudi? Ucapannya orang Yahudi. Umburu ila Muhammadin yadkuru Sulaimana fil Ambiya'i wa makana illa sahiron. Ini ucapan dari orang-orang Yahudi. Yahudi mengatakan. Oh itu loh, perhatikan si Muhammad. Perhatikan si Muhammad. Dia menyebut-nyebut nama Sulaiman. Padahal Sulaiman itu hanya seorang tukang sihir. Ini ucapan dari orang-orang Yahudi. Itu ucapan dari orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menolak itu. Menolak pandangan dari orang-orang Yahudi. Bagaimana firman Allah? Wa maka farolan ora kafir soku Sulaimanu Nabi Sulaiman. E'lami ya'mal tegesi ora gawe soku Sulaiman asihro'ing sihir. Liannahu krono temen setuni sihir iku kufrun dati dade agen kufur. Iku kufrun dati agen kufur. Allah kemudian membantah itu. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Dia tidak pernah melakukan sihir. Mengapa? Karena sihir itu bisa menyebabkan kekufuran. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah melakukan yang namanya kekufuran. Nabi Sulaiman tidak pernah melakukan yang namanya sihir. Walakin nasyayatinah tetap ini. Piro-piro syetan. Pitas titik lawan. Tas titin nun. Wattakfifilantin wajonun. Endeng. Berarti disitu benek. Walakin nasyayatin. Bisa. Walakin nasyayatinah tetap ini. Piro-piro syetan. Iku kafaru podo kafir sopo asyayatin. Yu'allimuna halipodo mulangakan sopo asyayatin. Anna saing menung so asihro yang sihir. Aljumlatu tawi jumlai lafad. Yu'allimuna iku halun hal. Mindo miri kafaru. Saking domiri lafad kafaru. Wayu'allimunahum lan podol mulang sopo syetan yang nasma yang berkoro. Ung zilakang den turunakan opo ma'alal malakaini ingatasi malaikat luru. Ey alhamahut. Ey ulhimahut. Degesitin paringi ngerti sopo malakaini ingma. Mina sihrin nyatani saking sihir. Wakuri'alan den waco. Opo lafad malakaini. Bika sirilami kelawan kasroilam. Jadi kena di waco. Alal mali'kaini. Bika sirilami kelawan kasroilam. Alka'inina. Kang tetep. Alka'ina ini kang tetep karuni. Di babila ing dalam tanah. Babilonia. Babila. Baladun utawi. Babiliku jenengi negoro. Fisawadil ngero. Kekang tetep ing dalam panggonan ni tanah ngero. Haruta rupani malaikat. Harut wa marutalan malaikat. Marut. Badalun utawi. Harut wa marut iku. Badal awatfu bayanin utawa atof bayan. Dil malikaini. Mareng lafat al malikaini. Kola dawasobo ibnu akbas. Ibnu akbas. Huma utai karuni. Harut wa marut iku sahironi. Tukang sihir karuni. Karena ono soku harut wa marut. Iku yu'an limani mulang. Soku harut wa marut asikroing sihir. Wakilalan ten ucapakan. Aihuma. Mul malakani. Utawi. Harut marut iku malaikat karuni. Ung silakan ten turunakan soku malakani. Litali ni hikrono jaluk. Ten mulang. Ngilmu sihir. Ibtilaan krono cubo bilahi minallahi saking kusti Allah. Linnasi maring poro menungso. Linnasi maring menungso. Jadi Allah membantah. Menolak. Pendapat-pendapat dari orang-orang Yahudi. Bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang ahli sihir. Membantah itu. Allah berfirman. Wama kafaru sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimun anna sasikhram. Wama unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut. Wa marut. Jadi ini. Ini untuk menolak pandangan orang-orang Yahudi. Jadi Allah menolak pandangan mereka. Nabi Sulaiman bukan seorang yang kafir. Nabi Sulaiman juga bukan orang-orang yang bagian dari orang yang ahli sihir itu. Bukan. Tetapi setanlah yang kafir itu. Yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Jadi setan yang mengulang sihir itu. Wama unzila alal malakaini juga. Setan itu yang mengajar. Kepada. Dua orang malaikat. Di Babylonia. Yaitu malaikat harut wa marut. Yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan ke bumi. Yang mereka. Apa namanya. Unzila li ta'alimihi. Mereka. Minta diuji. Untuk. Bisa. Diberi ilmu sihir itu. Wama unzila alalimani dan orang-orang ulang sopo. Wama unzila alalimani dan orang-orang ulang sopo malakaini. Min ahadin ing wong suji. Zaidah tenutai min iku. Min zaidah hatayakula. Sehingga mengucap sopo malakainilahu. Maring ahad. Nushan krono mituturi. Inna manahnu angin pastini utaiki toiku fitnatun dadi fitnah. Baliyatun tegesi cobo bilahi minallahi saking kusti Allah. Linnasi keduh ini menengso. Liyam tan, eh liyam. Tihahum. Krono nyubo sopo Allah ingnas. Dita'limihi kelawan mulang ilmu sihir. Faman wongkau utawi sabani wong. Iku ta'alamahun jaluk. Den mulang sihir sopo man. Kafaro mongkau kafir sopo man. Waman utai sabani wong. Iku tarokahu tinggal sopo man ing sihir. Bahwa mongkau utai man iku mu'minun wongkang iman. Falatakfur mongkau jo kafir sopo siro. Bita'alumihi kelawan belajar ilmu sihir. Fa'inna abi fa'in aba fa'in aba fa'in aba mongkau lamu nyegah sopo ahad illa ta'limah angin jaluk din mulang sihir. Allah mahu mongkau mulang sopo malakani ing ahad. Faya ta'alamunah mongkau podo belajar sopo nas min huma saking malakani ma'ing perkoro. Ma'ing sihir maksudnya. Iu farikuna kang misahakan sopo nas bihi kelawan ma'bainal mar'i'ing dalem antarani wong suji wa'zawji ilang bujula nangimari'i. Bia'yibu khidup gambari yento bendoakan opoma ku lan ing saben saben suji ilal akhori maring wong meneh wa ma'humlan ora'ono utawi sihir wa ma'humlan ora'ono utawi saharoh ay saharotu tegesi tukang sihir iku bidorina binobro wongkang gawi melarat kapeh bihi kelawan sihir bih sihir dikelawan sihir min ahadin ing wong suji za'idah tun utai min iku za'idah illa biiznillahi aning kelawan izhini gusti Allah bih rodadih itu kesih kelawan kersani gusti Allah jadi malaikat harut-marut itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan ke bumi sebagai ujian untuk manusia semuanya mereka punya ilmu sihir mereka punya ilmu sihir akhirnya orang-orang ketemu dia kepengen untuk belajar ilmu sihir tetapi malaikat harut dan marut ini memberikan nasihat kepada mereka jangan belajar ilmu sihir kenapa? karena sesungguhnya itu semuanya hanya sekedar ujian bagi manusia kalau sampai belajar ilmu ini berarti dia sudah masuk ke dalam keaguran tapi maka ngengkel akhirnya kemudian diajak wa yata'alamun alang kodo bibina usopo nas ma'ing perkoroyaduruhum bahaya niopo ma'ing nas fil akhirat di indalem akhirat walayang fa'akumlan orah manfaati opo ma'ing nas wa wa ta'imah iqo asikru sihir iqo asikru sihir iqo asikru sihir iqo asikru sihir meskipun meskipun seseorang itu memiliki ismu ilmu sihir wa ma'um bidori nabihi min ahadin illa bi'idnila meskipun seseorang itu memiliki sihir tetapi sesungguhnya seseorang dengan sihirnya itu dia tidak akan pernah bisa membahayakan orang lain dia tidak akan pernah bisa membahayakan satu diantara orang-orang lain itu tidak bisa kecuali illa bi'idnila kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala seandainya Allah tidak mengizinkan ya seandainya Allah tidak mengizinkan waktu sandat orang kena misalkan makanya tidak akan pernah bisa terjadi sandatnya tidak akan pernah bisa itu kalau Allah sudah mengizinkan adabun kemudian kalau kena itu berarti memang Allah menghendaki untuk bisa kesenak ya wa ta'ala munamayanturuhum mereka mempelajari sesuatu yang berbahaya bagi mereka membahayakan mereka itu maksudnya apa? membahayakan bagi kehidupan mereka besok di akhirat belajar sihir ya tulanan setan gitu ya jadi bolo-bolo ini setan karena itu membahayakan diri seorang besok di akhirat walau yang fangum bahwa asin dan juga tidak memberikan manfaat apapun bagi mereka ya tidak memberikan manfaat apapun bagi mereka besok di hari kiamat walau kata alimulan yakti teman-teman walau kata alimulan yakti teman-teman murusopo yahudi lamu kata alimulan yakti teman-teman lamu kata alimulan yakti teman-teman ayat yakti teman-teman yahudi liman maaring eh laman yaktini utai wong laman itu liman ya laman yaktini utai wong lamul bidai lamu bidai lamu bidai laman iku lam ibtida muallik muallakotin kang den ta'aluki kang den ta'aluk akan lima maring lafad kalau belakang tetap yang dalam satu rungi lamub tidak waman utawi lafadman iku mausulatun man mausulat istarahu kang milih sopaman yang sihir ikhtarahu tukesimili sopaman yang sihir awistib awistab istabdalahu awistabdalahu utawa ganti sopaman yang sihir bikita bila iklawan kita malahu malahu orang-orang iku tetap ketuin iman fil akhirat yang dalam akhirat min kholakin utawi bagian nasib bin tegesi dumtuman fil jannati yang dalam suwarko fil jannati yang dalam suwarko walabi salan Allah temen ma utai suwici wici syai an tegesi suwici wici syarau kang podo atul sopo yahudi bangu tegesi atul sopo yahudi bi iklawan ma angfusahum ing piro-piro awak diwini yahudi ay syarina tegesi piro-piro wongkang Allah ayy hadduh hadduh haddukasi bagianni bagianni yahud minal akhirati minal akhirati saking akhirat an ta'lamuhu an tu'allimuhu yinta rupanya yinta belajar sopo siro ing ma haytu aujaba ing dalam sekirani maji baken oku ma lahumaring yahudi anna roing genin roko laukan umumun podo ngerti sopo yahudi laukan umumun ono sopo yahudi laukan umumun ono sopo yahudi kuya lamuna podo murus sopo yahudi haki kota haki kota maing haki kota berkoro ya syiruna kang ya syiruna ya syiruna mongkodadi ya syiruna mongkodadi sopo yahudi iku ilaihi ma ringma minal anta bisakeng sekso ma ta'lamuhu mongkodara ma tu'allimuhu ma ta'lamuhu ma ta'lamuhu mongkodara belajar sopo yahudi ya ma ta'lamuhu mongkodara belajar sopo siro ikma ma ta'lamuhu mongkodara belajar sopo siro kabeh ikma jadi seandainya saja ya seandainya saja kita itu tahu bahwa sihir itu justru menyebabkan kita akan kembali pada siksa Allah kembali menyebabkan kita masuk ke dalam neraka ya maka kita tidak akan mempelajarinya orang yahudi itu kalau seandainya mereka tahu mereka meyakini betul bahwa orang yang belajar sihir itu nanti kembalinya kepada neraka ya mereka tidak akan mempelajarinya sayangnya mereka tidak meyakini hal itu ya sayangnya seperti itu seorang yang lebih memilih kepada sihir maka tidak ada bagian mereka besok di akhirat itu tidak ada artinya dia tidak mempunyai tempat di surga gantuin tempat di surga mereka tidak punya tempat di surga ya sejelek-jelek apa yang mereka berjual belikan ya itu tadi mereka lebih memilih belajar ilmu sihir daripada mereka mempelajari kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah pilihan yang salah jual-beli yang bikin bangkrut ya laukan syarobi yang busa melaka laukan ya laman ya laman jadi kalau mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu jual-beli jual-beli mereka itu jual-beli yang paling buruk yang paling merugikan mereka mengapa mereka lebih memilih sihir kok sihir itu justru menghantar mereka ke bahan neraka ngunokok gelam lagi berarti kan orang yang memang sudah akalnya tidak normal orang yang sudah terburui salah utai salah akal nah oleh sebab itulah maka dengan mempelajari Al-Quran dengan mempelajari dawar-dawar para ulama selama salaf sholi belajar sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita nanti suatu saat itu akan diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam kebenaran semoga bermanfaat mohon maaf atas segala salah dan khilaf wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh